Halo guys, jadi langsung aja nih kita tutorial cara swap token, nuker token di Uniswap Uniswap dalam hal ini berarti Ethereum, token Ethereum Nah kita langsung aja sekalian tips supaya dapat gas fee yang murah Cuman nggak bisa murah-murah banget sih Jadi ETH naik ya, gas fee-nya juga naik Nah kalau misalkan Ethereum harganya naik, yang dipakai tokennya untuk swap itu batas minimumnya tetap sama Harganya nggak ditetapin sama dolar guys, harganya ditetapin sama Ethereum Tapi kita langsung aja coba tutorialnya Nah saat ini harga Ethereum di sekitar Rp4.000an guys, udah ATH lagi gitu ya Dan lagi mahal-mahalnya Nah ini saya coba di jam malam ya, sekitar jam 9 malam Nah ini lagi gas mahal-mahalnya guys Bule-bule lagi pada bangun Di belahan bumi sebelah barat, mereka lagi aktif-aktifnya transaksi guys Nah jadi kita lihat nih guys ya Sekarang nih kita udah ada di websitenya Uniswap guys Nah aku pakai wallet connect nih ya, trust wallet ya guys Jadi aku scan dulu Aku scan QR code Dari handphone Aku scan QR code-nya Baru klik save ok gitu kan Nah udahlah, saldo aku sedikit disini 0,02 ETH Nah dengan saldo ini Aku bayar gas fee Tapi yang mau aku tuker itu tokennya namanya EJS Nah aku punya token EJS ini, aku mau tuker ke USDT guys Nah jadi aku mau tuker semuanya Nah tapi sebelum tuker ini Ini kan udah kelihatan ya saldo-nya ya Berapa dapetnya ya 1952 Tapi kita harus allow dulu kan Aku mau cek dulu sebelumnya harga gas fee Ethereum Aku lihat dulu disini harganya tertinggi itu 189 guay Terlambat itu 135 guay guys Nah jadi Mau transaksi berapa cepat gitu Paling cepat ya berarti mahal bayarnya guys ya Nah kita walaupun paling murah Itu gak murah-murah banget gitu guys Gak bisa sampai 1 dolar gitu Gak bisa guys Tetap aja mahal guys Nah disini kita lihat nih Max total 33 dolar Gas fee 131 Nah kita balik lagi Kita mau nge-swap nih Kita Kita approve gak nih di handphone kan Di handphone ya Ini saya dari komputer sama dari handphone Dari handphone aja bisa sebenernya Nah aku cancel lagi Jadi sempet aku cancel Aku klik low lagi Ya tetap aja gak bisa murah guys 37 dolar gitu guys Dia jumlah ethereumnya Untuk yang dipakai gas fee Paling ngaruhnya 0,00001 gitu 2,0,0003 gitu kan Ya cuman tetap aja gitu Mahal guys Nah ini jam segini mahal guys Approve Ini kita baru nge-approve gas fee doang ya Jadi kita klik aja nih approve Transaksi kita approve Ini belum nge-swap loh guys Ini baru nge-approve doang Ini belum nge-swap guys Ini baru nge-approve doang Kita bayar Berapa tuh tadi 37 dolar ya Nah ini transaksinya makan waktu banget ya Gak instan Mungkin kalian beberapa yang di binance smartchain Instan ya gitu ya Ting gitu kan Dulu ethereum juga Ya beberapa tahun yang lalu instan seperti itu Tapi semakin banyak pengguna Dia makin lambat Makin mahal Itu salah satu Apa namanya Kelemahan ethereum ya Kalau kalian cari tau namanya Trilema blockchain Nah ini udah nih Keproof ya Keproof Nah kita mau confirm nih guys Ini yang ngeri guys Ini yang ngeri guys Yang ngeri guys fee-nya ya Kita confirm Nah di kiri Dari handphone aku Tuh liat guys Berapa Gas fee 134 dolar guys Nah ini Jam-jam segini memang jam mahal ya Mahal ya Lagi bule pada aktivitas ya Di belahan dunia barat Nah kita tunggu Agak malem Agak malem lagi Agak pagian Nah kita tungguin sampai Pagi hari lah guys Biar mereka Bobo dulu Tidur dulu ya Nah kita bangun Saat kita bangun Itulah gas fee murah Tapi aku bilang ya Gak murah-murah banget Nah ini kita Langsung aja Kita Ke halaman Uniswap lagi Kita kan udah di halaman Uniswap nih guys Kita lihat nih Kita lihat Berapa biaya swapnya nih guys Nah untungnya Harga tokennya juga naik guys Jadi Ya kekompensasi lah Untung harga tokennya naik Terhadap PSDT Jadi Oke Oke Gak apa-apa Nah ini kita Approve Wah 130 dolar guys Gimana Gak bisa lebih murah lagi dari ini guys Tetap aja Sama aja Udah Sudah Kita approve aja 130 dolar Jadi total itu guys 167 dolar Buat nge-swap doang guys Approve Swap token Belum kalau mau bridging Ya Kalau mau bridge Itu sekitar berapa puluh dolar lah Ke BSC ya Belum nanti mau nge-swap lagi Ya Jadi Apakah nanti Ethereum 2 Versi 2 Tahun depan Ya Pas dia launching Akan jadi lebih murah Belum tentu juga guys Kita lihat aja guys Mudah-mudahan murah Kalau ada yang masih Mau ditanyain Nanti tanya aja di kolom Komentar Dan nanti aku sedain tutorial Bridging dari ETH Ke Binance Smart Chain Oke guys Sampai jumpa